Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial signgratisassastudio.org Di sini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana kita membuat game dengan javascript Dan ini adalah tutorial javascript lanjutan Jika Anda sudah mempelajari javascript dasar silahkan menuju ke tutorial ini Jika belum silahkan akses tutorial javascript dasar dulu Supaya tidak kebingungan saat Anda berada di tutorial ini Oke, di tutorial seri kali ini Saya akan membuat semacam desain untuk game saya Dan saya membutuhkan 400, saya menggunakan 400 piksel di weight Dan di sini mungkin 200, 180 Oke, saya menggunakan gambar semacam ini Oh, saya rasa salah Saya menginginkan sesuatu yang memanjang Dan di sini 400 Lalu di weight mungkin 200 Oke, saya menginginkan semacam ini Saya rasa kurang besar di belakang Saya tambahkan lagi 800 Oke, mungkin semacam ini Dan di sini saya mau membuat game saya akan terlihat dari atas Dan di sini saya membuat beberapa gedung mungkin Dengan acak Saya membuat gedung-gedung semacam ini Dan saya menggunakan selection tool Untuk membuatnya Oke, mungkin semacam ini Dan setelah saya membuat kotak-kotak semacam ini Saya memberikan fill Dan saya menggunakan mungkin warna Mungkin biru Biru tua Dan saya memberikan fill Edit Fill Dan saya menggunakan foreground Oke, dan saya mempunyai semacam ini Lalu Saya klik kanan Select inverse Dan di sini saya memberikan mungkin hijau Tapi hijau tua Mungkin untuk Untuk dasar Oke, seperti itu Dan Saya men-double-klik ini dulu Untuk menjadikan sebuah layer Oke Dan jika Anda perhatikan Saya mempunyai layer sekarang Dan saya membuat layer baru Lalu saya klik kanan Select inverse Dan di layer pertama Delete Oke, saya ctrl Z Saya select inverse dulu Lalu saya delete untuk menghilangkan putih Dan di sini Saya memberikan hijau tua Dan saya pergi menu juga Edit, fill Dan saya memberikan background Out Salah Saya memberikan tetap di foreground Karena foregroundnya yang saya ganti tadi Oke Dan saya sudah mempunyai gambar semacam ini Dan saya menuju ke layer kosong Dan di layer kosong Saya memberikan drop shadow Dan di drop shadow Saya memberikan 900 Oke, 90 Dan Di sini Distance Saya perkecil Lalu spray Saya memberikan semacam ini Oke, mungkin semacam ini Dan Saya klik ok Dan saya sudah mempunyai background semacam ini Dan Saya mau membuat Ini sebagai background Dan saya simpan di project saya Save for web Dan saya menggunakan Saya menggunakan JPG Lalu Saya simpan Dan saya menuju ke desktop Saya membuat folder baru Dan saya namakan Java Script Game Tutorial Oke, semacam itu Dan Saya masuk ke dalamnya Saya membuat folder baru Dan saya memberikan gambar Oke, seperti itu Dan saya masuk ke sini Lalu saya memberikan BG Background Saya simpan Saya simpan Oke, semacam ini Dan Kalau kita sudah mempunyai ini Dan di sini ada 280 dan 400 Lalu saya membuat Baru lagi Dan di sini saya mungkin 60 kali A Mungkin 40 Oke, kebalik Mungkin ini Oke, saya ganti mungkin 30 Dan di sini 50 Oke, saya coba Saya mempunyai ini Saya rasa kurang untuk Di sini dan mungkin 40 Oke Saya sudah mempunyai semacam ini Dan saya klik dua kali di sini Dan saya seleksi Supaya saya bisa menghilangkan Putih Supaya transparan Dan di sini saya membuat Kapal Semacam kapal Dan di pertama saya membuat Elip Dan Anda bisa menggunakan Guide Untuk membuat Elip Mungkin seperti ini Dan Anda klik dan drag Supaya berada di tengah Dan di sini saya mungkin Menggunakan warna Oke, mungkin Orange Dan Elip Fill Foreground Semacam ini Lalu Saya klik Kanan Transform Selection Dan Rotate Semacam ini Dan Saya mungkin memberikan Di sini Silakan klik enter Atau Free Transform Selection Lagi Dan Pastikan untuk menempel Di sebelah Kanan dan kiri Oke Semacam ini Dan saya membuat Lagi satu Rail Satu layer baru Dan mungkin Saya tetap menggunakan Ini Oke Saya tetap menggunakan Ini Tapi Saya berikan Agak mudah Mungkin Dan Saya menuju ke Edit Fill lagi Dan Foreground Oke Saya sudah mempunyai Ini dan Saya taruh Di bawah Lalu Lalu di sini Saya menuju ke Drop Sedol lagi Dan saya memberikan Hampir sama dengan tadi Distance Saya Berikan 0 Dan Seperti itu Dan sekarang Saya klik Oke Lalu Saya menambahkan Beberapa Lagi di sini Saya menggunakan Kotak Dan saya membuat Semacam ini Di belakang Dan saya Menggunakan Warna Ini Lalu Saya menuju ke Edit Fill Foreground Oke Dan Saya Membuat Lagi Lebih kecil Oke Mungkin Saya membuat Layer baru Dan saya Memberikan lagi Yang ini Edit Fill Foreground Oke Dan saya Memberikan Drop Shadow Saya Memberikan yang sama Distance Saya Berikan 0 Dan saya Klik OK Saya mempunyai Semacam ini Dan sekarang Saya Menuju Ke Select Modify Dan Mungkin Expand Saya Coba Saya Memberikan 2 Di sini Oke Saya Mempunyai Lebih besar Tapi Sebenarnya Saya Menginginkan Lebih kecil Dan Saya Ctrl Z Select Modify Contract Oke Saya Mempunyai Lebih kecil Sekarang Dan Saya Memberikan Di Bawah Sini Lalu Saya Memberikan Warna Lagi Dan Di sini Mungkin Saya Menggunakan Semacam Ini Saya Menuju ke Edit Fill Dan Foreground Lagi Oke Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Desain Semacam Ini Dan Saya Menggunakan Layer Baru Lagi Lalu Saya Menuju ke Edit Lagi Foreground Dan Saya Memberikan Drop Zero Distance Saya Kasih 0 Dan Oke Oke Saya Mempunyai Kapal 1 Dan Kita Lanjutkan Tutorial Di Bagian 2 Salam Terima 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 Terima